Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komoditas Binaan Kementan, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Tommy Nugraha menjelaskan keputusan mentan nomor 104 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian dicabut sementara untuk dikaji kembali dan segera direvisi bersama pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kementerian Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ganja sudah ditetapkan sebagai tanaman obat sejak tahun 2006 melalui Kementan nomor 511 tahun 2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Direkturat Jenderal Perkebunan, Direkturat Jenderal Tanaman Pangan dan Direkturat Jenderal Hortikultura. Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan dan secara legal oleh Undang-Undang Narkotika. Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman.